Sesuai judulnya, kalian mesti udah baca dong Di video kali ini aku mau sharing ke kalian Tentang serah terima rumah aku yang mundur Jadi serah terima rumah aku ini mundur sekitar 3 bulan Yang harusnya itu di Desember akhir Jadinya di Maret akhir ini Aku udah tulis, jadi aku bakal cerita berdasarkan kronologinya Kenapa ini bisa terjadi Nanti di ending video Aku juga bakal kasih tips Apa aja yang perlu kalian ketahui Apa aja yang perlu kalian perhatikan Kalau kalian ada rencana nih beli rumah dengan cara KPR Cerita ini cerita pribadi ya teman-teman Cerita yang aku alami Dan di perumahan lainnya regulasinya pasti beda lagi nih teman-teman Jadi kita deal di Mei 2020 Di lokasi yang unit 1 kamar Sedangkan kita rencananya langsung mau ngambil yang 2 kamar Nah solusinya dari marketing waktu itu Bikin kayak surat request perubahan dena Jadi anggap ya unit yang kita booking pertama kali di bulan Mei itu adalah unit A Jadi pas di Mei 2020 itu surat yang pertama kali yang kita terima adalah Surat perjanjian pembelian SPP Nah di surat itu tertulis berapa DP yang kita bayar Tanggal berapa serah terimanya Nama marketingnya, nama pembelinya, nama unitnya juga Di surat perjanjian pembelian ini tertulis di serah terimanya itu tanggal 31 Desember ya teman-teman Jadi kalau misalnya indennya 6 bulan kan Di Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Rentang waktunya kan sekitar 6-7 bulan Nah kita di bulan Juni kalau nggak salah Si marketing ini telpon nih Mbak ada unit 2 kamar yang unit cancelan nih Mbak Jadi kita nggak perlu surat buat pengajuan penggantian dena Jadinya aku dipindahin ke unit B Nah di unit B Emang sih kesalahan aku di situ juga sih Serah terimanya nggak aku tanya nih Apakah bakal berubah serah terimanya Kalau aku pindah unit Atau tetap di Desember Jadi di bulan Juli Kita disuruh tanda tangan PPJB Jadi kalau kalian beli rumah Nanti mungkin ya teman-teman Surat yang dikasih sama perumahannya itu Mungkin bakal sama ya teman-teman Ternyata di PPJB itu tertulis Kalau kita dealnya itu di Juli 2020 Bukan di Mei 2020 Otomatis mundur 2 bulan dong teman-teman Nah pas mundur 2 bulan itulah Aku tanya ke marketingnya Mbak ini serah terimanya Bakal ada dampak nggak ya Nah disitu baru marketingnya cari tahu Serah terima unitnya tersebut Ternyata nunggu beberapa minggu Aku selalu chat ya teman-teman Dimana aku chat hampir mungkin 2-3 kali seminggu Sampai aku dapat jawaban Serah terima rumah Di bulan Agustus dikasih tahu tuh Sama marketingnya Ternyata serah terima rumah kita Mundur dari Desember sampai Juni 2021 Mbaknya bilang gini Jadi karena mbak ngambil unit keselan Serah terimanya jadi mundur Karena regulasi di Juli 2020 2020 itu udah berubah mbak Terus aku langsung kayak Itu bukan kesalahan kita Karena yang harusnya yang tahu Pertama kali regulasi dari developer Atau perumahan yang itu berubah Ya si mbak marketingnya Bukan aku sebagai customer kan Nah dari situ tuh aku marah 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 Sampai di bulan September Aku disuruh buat pengajuan percepatan Serah terima Nah aku udah bikin suratnya Perjanjian percepatan serah terima Dan si mbak marketingnya ini Udah lapor ke bagian Kepala bagian serah terima lah Intinya dia punya wewenang Untuk memutuskan serah terimanya Itu bisa dipercepat atau enggak Nah di bulan Oktober itu Dari September ke Oktober nih Jadi kalau kita ngurus kayak Ke perumahan Kalian pasti bakal butuh waktu yang lama lah Buat mendapatkan sesuatu yang kalian cari gitu Di Oktober marketingnya ngasih tahu ke aku Kalau mau serah terima secepatnya Disuruh akad kredit secepatnya Jadi waktu itu bulan Oktober Aku udah siap akad kredit Aku udah mempersiapkan dokumen-dokumen Segala macemnya Ternyata kendalanya lagi disini nih Karena biaya BPJB, BPHTB, biaya notaris Dan segala macemnya kan digratiskan oleh Perumahannya ini Jadi pas di Oktober aku udah siap buat akad kredit Si perumahannya ini belum siap untuk membayarkan Biaya-biaya yang dibutuhin oleh bank Nah nunggu lagi nih Sampai bulan November Di bulan November Sudah mau akad kredit Eh ternyata suami aku positif Nah mundur ke Desember Di Desember baru sekitar tanggal 18 Desember Baru bisa akad kreditnya Di Januari Aku ngeliat rumah aku udah dibangun Tapi kayak masih kayak fondasi-fondasinya gitu ya Terus aku ketemu sama marketingnya Mau ketemu langsung sama si atasannya ini Yang bisa memutuskan cerah terima itu di percepat Nah aku sebenarnya udah banyak banget Cet-cetan yang kalau menurut aku Apa ya Keluhan Jadi aku ngerasa kayak dirugiin gitu loh Teman-teman sama developer atau marketing Atau bagian rumahnya tersebut lah Karena mereka Karena posisinya disini Mereka gak kasih tau ke aku Kalau unit cancelan ini Setelah terimanya dimundurin lagi nih 6 bulan Jadi aku ngerasa itu bukan salah aku kan Nah jadi di Januari pertengahan Aku langsung ketemu sama Bagian yang bisa memutuskan Setelah terimanya itu cepat Apa enggak Aku disitu ngomong Aku gak kuat nih Bayar kosan Karena kan kosan aku juga 1,2 Sedangkan cicilan rumah aku 3,an kan Jadi ibaratnya gaji Martin Dan penghasilan aku dari Youtube Penghasilan aku dari endorsean Penghasilan aku dari bisnis kecil-kecilan Yang aku jalanin itu Kayak bener-bener Nge-press budget aku Buat makan sehari-hari Gitu Aku udah cerita Aku bilang Aku gak kuat lagi nih Bayar kontrakan Aku mau Pihak developer Atau pihak perumahan Atau kalian Bertanggung jawab Atas kesalahan ini Karena aku gak dapet informasi apa-apa Jika loh di awal Si marketingnya bilang Pindah unit Setelah terima mundur Aku gak bakal ambil unit tersebut Terus Terus bapak-bapaknya bilang gini Oh iya mbak Maaf ya mbak Kita gak Kelalayan dari bagian kita Segala macem lah Pokoknya gitu-gitu Minta maaf Terus mereka bilang Mereka janji nih Bakal pembangunan rumah aku Diprioritaskan Nah Bulan ke bulan Dari Januari-Februari Seperti yang kalian liat ya teman-teman Aku sering update Di Instagram Perubahan minggu ke minggu Sebenarnya bener-bener Gak terlalu banyak berubah Tapi Kendalanya aku bisa pahami sih Karena Musim hujan kan teman-teman Aku juga gak mau Kalau misalnya Terlalu aku push Rumah aku jadi kayak Ada bocor Atau segala macemnya Karena pas musim hujan Pembangunan itu jadi lama Karena hujan gitu Intinya serah terima rumah kita itu Telat karena marketingnya Gak ngasih informasi apa-apa Kalau unit cancelan yang kita ambil itu Serah terimanya jadi mundur 6 bulan Dan yang kedua Kesalahan dari pihak Developernya Atau pihak perumahannya itu Belum sanggup buat melakukan Pembayaran ke bank Sedangkan mereka Kayak ngasih promo Semua biaya-biaya itu Ditanggung oleh Perumahan tersebut Nah nunggu lagi nih Dua minggu waktu itu Yang ketiga Jadi Dari Awal aku ngurus Biar cepat serah terimanya Itu sampai Januari Ternyata mereka Gak ngelakuin apa-apa loh teman-teman Jadi aku kan ngurus Sudah dari Juli nih Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 6 bulan aku ngurus Ada suratnya Ada cet-cetannya Yang panjang panjang Ngebacet Ngebacet banyak-banyak Ke bagian marketingnya Ternyata rumah aku dibangun Sesuai prosedur Maksudnya sesuai prosedur Dibangun Setelah akad kredit Nah Yang seharusnya ya teman-teman Kalau menurut aku Kalau emang udah ada Orang yang Pengen cepat-cepat serah terimanya Itu apa salahnya sih Rumah aku dibangun dulu gitu Karena kan KPRnya ini Udah pasti diterima Harusnya langsung dibangun lah Teman-teman Kenapa masih nunggu Surat Suratnya turun dari bank dulu gitu Karena Kecuali ya Aku gak ngurus sama sekali nih Teman-teman Di bulan Oktober Waktu itu aku udah mau akad kredit Tapi Undur lagi Karena bagian Perumahannya belum sanggup Membayarkan ke bank Nah harusnya di bulan Oktober Kalau emang Keluahan aku sebagai customer Pengen Serah terimanya Secepatnya Harusnya rumah aku udah dibangun ya Teman-teman Mungkin Kalau misalnya dari Oktober Udah dibangun Mungkin Januari aku udah bisa Nempatin gitu Intinya Selama bulan Juli Sampai Januari Usaha aku Energi aku Buat ngurus Percepatan Setelah terima sia-sia Yang baru digubris itu Belan Januari Februari Maret Baru mereka Bener-bener kayak Memprioritaskan gitu Jadi begitulah teman-teman Cerita aku Yang perlu kalian perhatiin Adalah Marketingnya Aku mau cerita dulu nih Sorry Belibat Jadi marketingnya ini Dia emang Enggak terlalu Apa ya Kan kalau marketing Suka banget nih Kayak Oh bener-bener Meninggi-minggikan Perumahan Paham gak maksud aku Jadi marketing ini Terlalu Mewahkan gitu Kalau si mbak Yang marketing aku ini Nileplusnya itu Dia bener-bener Kayak Apa ya Jujur sama semuanya Dia gak terlalu Dia bener-bener Sama sekali Enggak Menjual Perumahan ini Bahkan dia ada bilang Aksesnya banjir Pernah banjir gitu Jadi dia kayak Bukan Mengindahkan semuanya gitu Tapi ada juga disebutin Kayak Negatif-negatifnya gitu Terus Kalau kita Pokoknya Bener-bener kayak Enggak Marketing yang berbeda gitu Kalau kebanyakan marketing Kan mereka kayak Bener-bener Ngasih informasi Yang kadang berlebihan Gitu ya Dengan fakta yang terjadi Nah Kalau marketingnya aku ini Dia bener-bener Jujur sama Apa yang terjadi Jadi tipsnya itu Buat kalian Kalau yang pengen Beli rumah dengan cara KPR Kalian pastiin dulu nih Marketingnya Bakal Bener-bener Kayak ngasih informasi Yang bener Atau enggak Terus Kalian harus pastiin Marketing kalian itu Update Apapun yang terjadi Kalian sebagai customer Kalian harus tanya juga sih Mungkin Tiga Sebulan sekali Kalian wajib Ditanyain ke marketingnya Ada perubahan kah Ada ini kah Pokoknya ada Perubahan segala macam Tentang perumahan kalian Yang ketiga Kalian pastiin nih Serah terima Enggak bakal mundur Pokoknya Kalian gak mau nih Serah terima Harus Sesuai dengan jadwal Berdasarkan surat perjanjian Pembelian yang di awal Yang kalian terima Gitu Terus Pastiin Semua pembangunan Oke Dan semua bangunan kalian Sesuai prosedur Karena Jangan sampai komplain Setelah bangunannya Kelar Karena komplain Ke perumahan-perumahan Udah pasti Digubrisnya lama Gitu Jadi ada tiga tips Ke kalian Yang Sampai Yang Harus Kalian ketahui Kalau kalian berumah Oke Sekian dulu video Dari aku Mohon maaf ya teman-teman Kalau aku ngomongnya Gimana ya Belibat dan terlalu ngebacot Terima kasih Yang udah klik video ini Jangan lupa Support aku ya teman-teman Biar aku bisa Renovasi rumah Dari hasilnya Youtube Dadah